Halo Solaru Plus adalah smartwatch terbaik Halo. Buat gue sih, Halo RS4 ya. Hey, what's up everyone? Back again with me, Adito, di channel Adito Aditya. Nah, kalian masih inget nggak sama smartwatch keluaran Halo yang satu ini, Halo RS4? Yang menurut gue adalah smartwatch terbaik keluaran Halo yang ngebut dari segala sisi kecuali daya tahan baterainya. Gue udah nge-review si Halo RS4 ini sekitaran satu tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih banyak aja orang yang minta gue untuk ngebahas update-an dari RS4. So special apa sih? Dan masih layak atau nggak untuk dibeli di 2023? Gue akan bahas semuanya di video ini. Sebelum itu, gue mau ngajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya dan nyalain notification bell-nya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang pasti gue upload setiap minggunya. Alright, pada gitu, let's find out performance dari RS4 setelah satu tahun. Setahun punya si RS4. Gue yakin dia udah ngelewatin banyak banget benturan dan pelajaran hidup dari kerasnya keseharian gue. Screen yang nggak disebutin pake teknologi apa itu bekerja dengan baik untuk melindungi layar dari si Halo RS4 yang gue punya ini. Kalau gue hitung-hitung, kurang lebih dia mengalami 20 benturan setiap harinya, tapi gue nggak melihat sedikitpun lecet di layar RS4 gue. Jadi buat kalian yang nanya, bang, perlu nggak pake screen protector atau tempered glass di Halo RS4? Nggak usah. Mekanisme strap-nya sama kayak si Halo Solar Plus, cuma bedanya si Halo RS4 strap-nya jauh lebih nyaman. Lebarnya yang cuma 20mm ngebuat ruang lebih untuk kulit gue bernafas pada saat gue pake si RS4 ini seharian. Rubber strap-nya yang super elastis dan tidak adanya secure loop membuat gue tidak khawatir kalau smartwatch ini nggak bisa dipake lagi gara-gara secure loop-nya rusak. Button-nya itu nggak pernah nyangkut dan tetap clicky seperti sedia kala, walaupun gue pencetin setiap hari karena gue orangnya rada fidgety. Hal yang dari awal gue khawatirkan adalah sambungan dari watch case-nya ke strap-nya yang menurut gue ini rangkanya lumayan tipis. Tapi setelah setahun, dia tetap aman aja. So overall, build quality dari si Halo RS4 mantep banget. Setelah setahun, deadpixel masih absen di layar si Halo RS4 ini, so aman. Responsiveness dari layarnya juga nggak berubah sama sekali yang masih menjadikan dia sebagai smartwatch dengan layar paling responsif yang pernah gue review. Navigasi antar menunya yang minimotion juga senantiasa nggak nge-lag dan gue nggak pernah hit and miss pada saat gue geser-geser menu. Pokoknya panel AMOLED yang dipasangkan di layar dengan resolusi tinggi di Halo RS4 itu nggak kecewain sama sekali, even udah setahun. Kalau kita nggak bahas RS4, nggak ada yang namanya nge-lag atau yang berhubungan dengan yang pelan-pelan. Intinya segala hal yang ada di Halo RS4 itu super ngebut, termasuk prosesornya. Udah setahun gue pake si Halo RS4 ini dan gue nggak menemukan sama sekali penurunan performance dari si prosesornya. Bahkan pas baterainya itu di bawah 10%, biasanya kebanyakan smartwatch ngurangin performance-nya, tapi nggak sama sekali di Halo RS4 dan baterainya tetap awet. Ukuran baterai 230 mAh yang dipasangkan di RS4 ini bener-bener jadi MVP. Emang terdengar kecil banget kalau misalkan dibandingin sama smartwatch-smartwatch kebanyakan. Tapi berdasarkan tes gue berbulan-bulan, baterainya itu bisa tahan 12 hari dengan heavy use dan 25 hari dengan pemakaian normal. Dan kalau misalkan kalian nggak konekin ke smartphone kalian sama sekali, dia bisa lebih dari 25 hari. Gue sempet ninggalin si Halo RS4 ini sebulan karena gue fokus nge-review smartwatch lain, dan pas gue nge-check, dia masih nyala dengan baterai tinggal 2%. Mantap. Hal ini ngebuat gue sangat confident untuk merekomendasikan si Halo RS4 buat temen-temen yang suka traveling. Gue belakangan ini dapet pertanyaan, smartwatch yang cocok buat orang tua itu apa? Layar si Halo RS4 ini sebesar 1,78 inch yang menjadikan dia smartwatch paling bongsor. Font atau tulisan yang ada di RS4 itu juga lumayan gede-gede banget dan gampang dibaca. Dan hal penting lainnya, si RS4 ini navigasinya juga super simple banget. Nah, tapi ada satu kelemahan nih, dimana menunya itu cuma logo doang dan nggak ada tulisannya, walaupun logonya segera gaban. Pilihan watch face-nya juga bagus-bagus dan tentunya simple yang menjadikan si RS4 ini cocok untuk orang-orang tua. Oke, itu tadi sharing singkat gue tentang si Halo RS4 setelah setahun pemakaian. Kalau misalkan ditanya, apakah gue masih merekomendasikan si Halo RS4 ini untuk dibeli di 2023? Jawabannya iya, karena dengan fitur-fitur yang ditawarkan, dengan kualitas yang diberikan, serta simplicity yang disajikan oleh si RS4, harganya itu terjangkau banget. Layarnya udah AMOLED, performance-nya luar biasa, dan daya tahan baterainya yang bener-bener di luar akal sehat. Semua itu bisa kalian dapetin hanya dengan membayarkan harga 400 ribuan. Buat yang pengen beli, link-nya udah gue taruh di description box. Oke, gue rasa sekian dulu videonya, dan buat temen-temen yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat tunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. As always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you on the next video.